Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sore hari ini saya ingin berbicara dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan yang pertama mengenai COVID-19, kemudian nanti juga yang berkaitan dengan ekonomi, meskipun ini semuanya berada pada posisi yang ketidakpastian, yang pertama yang berkaitan dengan COVID-19. Perkembangan kasus harian COVID-19 ini memang betul-betul sulit diduga, tapi alhamdulillah pada hari ini 24 Agustus kemarin kita berada di angka, sudah berada di angka 19 ribu dari 56 ribu. Inilah saya kira proses belajar juga yang kita lakukan, saya telahpun beberapa negara yang kita nilai berhasil melakukan pengendalian dan kita coba untuk kita modifikasi di sini dalam rangka pengendalian di negara kita Indonesia. Kemudian mengenai perkembangan BOR, keterisian tempat tidur di rumah sakit. Di Mei kita pernah mencapai 29 persen, Mei, pertengahan Mei. Kemudian melompat di Juli sampai hampir 80 persen. Hari ini kita sudah bisa turunkan lagi menjadi 30 persen, ini alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri, semua bekerja TNI, Polri, Kementerian, BUMN, pemerintah daerah semuanya rame-rame. Sekarang ini kita angka kesempatan sudah di atas rata-rata dunia, yaitu 89,5 persen, Indonesia di 89,97 persen. Yang masih belum bisa kita selesaikan, yang saya selalu saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, selalu saya sampaikan ke pemerintah daerah, urusan angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus. Kemudian juga peringkat vaksinasi. Kita ini dari 200, kurang lebih 220 negara. Peringkat kita ini enggak jelek-jelek amat sih. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, jumlah orang yang divaksin sampai hari ini, kita ini sudah nomor empat. India nomor satu, nomor dua Amerika, nomor tiga Brazil, kita nomor empat, Indonesia. Kemudian kalau berdasarkan total suntikan, kita nomor tujuh sudah sampai hari ini sudah disuntikkan 91,9 juta dosis yang kita suntikan. Tak kalah dengan Jerman, dengan Jepang, dengan Brazil, dengan Amerika, dengan India, dengan RRT.